Intro Beberapa karakter kartun emang punya cerita masing-masing yang jarang diketahui orang Nah, kita udah kumpulin beberapa rahasia mereka dan langsung aja yuk kita bahas Bugs Bunny Kalian pernah bingung gak sih sama gender dari si Bugs Bunny? Soalnya seringkali dia itu bertingkah kayak seorang cewek Tapi kadang-kadang dia juga kayak cowok guys Bahkan ada beberapa kali dia itu bertingkah kayak lagi pacaran gitu sama cowok loh Padahal kalau di Space Jam dia itu bertingkah kayak cowok banget Nah, di serial yang berjudul The Webbit Who Come To Supper Di situ si Bugs Bunny keliatan banget kayak cowok guys Karena setelah dia mandi dia itu nutupin bagian bawahnya doang layaknya seorang cowok Yang bisa diartikan kalau dia itu sebenarnya adalah cowok guys Betty Boop Meskipun keliatannya biasa aja dan banyak disukain sama anak-anak Tapi sebenarnya karakter ini tuh bener-bener gak cocok loh buat anak-anak Soalnya si Betty Boop itu seringkali bertingkah laku kayak mamabuk dan cewek bandel gitu guys Selain itu, di salah satu episode-nya dia bahkan diceritain kayak dilecehin gitu Dan orang yang ngeliat cuma nontonin doang Pink Panther Kalau ngeliat dan denger dari namanya, pasti kalian menduga kalau si Pink Panther ini adalah seorang cewek kan? Soalnya yang biasa demen warna pink kan cewek Cuma kalau kalian udah nonton banyak episodenya, sebenarnya kalian tuh bisa nemuin apa gender dari dia Jadi meskipun terkadang dia itu bertingkah seperti cewek Tapi sebenarnya kalau menurut membuat dari karakter ini guys, dia itu sebenarnya adalah cowok loh Popeye Yang diingat dari Popeye, pasti cuma adalah dia bakalan jadi kuat setelah makan bayam kan? Emang sih, karena ini bayam itu sempat jadi populer di kalangan anak-anak dan sempat laku banget Tapi kalian pada tau gak sih soal apa yang sebenarnya dimakan sama si Popeye itu? Ternyata guys, pada tahun 1920-an, spinach itu adalah kode umum untuk narkoba jenis marijuana loh Jadi bisa dibilang kalau si Popeye itu sebenarnya makan narkoba guys, bukan bayam sayuran yang kita kenal Kita semua tau kalau Mickey Mouse itu sama sekali gak keliatan seperti udah tua kan? Udah gitu, si Mickey itu hampir selalu berperlaku baik hampir di setiap episodenya Tapi kalian tau gak sih guys, kalau si Mickey itu pernah hampir bunuh diri gitu loh di salah satu komiknya Untung aja gak jadi, dan si Mickey itu bisa menghibur kita semua sampai 91 tahun Makanya gak heran deh, kalau si Mickey itu sempat ada meme-nya yang kayak gini Soalnya dia tuh emang udah tua gitu guys Nah, ada gak sih guys karakter kartun lain yang masih punya banyak misteri? Coba deh, tulis di kolom komen di bawah video ini ya Yaudah, segitu dulu aja video kali ini Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka Tapi kalau gak suka, di dislike aja, gak apa-apa Jangan lupa like, subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax